Pemirsa, kasus tewasnya Afif Maulana, membuat gabungan mahasiswa dan pelajar Muhammadiyah Sumatra Barat mendesak Kapolri, mencopot Kapolda Sumbar Irjen Suharyono. Mahasiswa menilai Kapolda Sumatra Barat lambat mengusut kasus Afif. Dinilai tidak serius mengusut kasus kematian Afif Maulana, pelajar kelas 1 SMP Muhammadiyah di Padang. Ratusan pelajar dan mahasiswa yang berasal dari gabungan pemuda, pelajar dan mahasiswa Muhammadiyah Sumatra Barat, dan Jakarta mendatangi Mapolda Sumatra Barat. Dalam orasinya, para pendemo menuntut agar Kapolda Sumatra Barat Irjen Pol Suharyono dicopot dari jabatannya serta meminta kepada 17 anggota polisi yang terlibat penganiayaan terhadap Afif Maulana segera ditampilkan kepada publik dan memberikan hukuman pemberhentian dengan tidak hormat untuk memberi efek jerah. Sementara itu, perwakilan pemuda pelajar Muhammadiyah Jakarta yang turut hadir menilai Kapolda Sumatra Barat selalu bermanufur kata-kata terhadap kasus kematian Afif. Dengan menggiring opini bahwa Afif Maulana adalah pelaku tawuran. Padahal yang seharusnya diselesaikan adalah penyebab kematian Afif Maulana yang harus disetuntas. Ini melihat tidak adanya keseriusan dari pihak polisi karena belum naik dulu perkaranya karena dari kemarin selalu bermanufur, selalu bermanufur tentang kalau Afif adalah kesangka pelaku dari tindak tawuran tetapi tidak menyelidiki hal yang lebih penting daripada itu, yaitu adalah kematian Afif. Hingga saat ini sudah memasuki hari ke-30, namun belum ada kenjelasan dan kepastian hukum dari penyebab kasus kematian Afif Maulana. Dari Padang, Sumatra Barat, Mardirosa Tanjung, Jurnalis NTV, melaporkan.